Permusuhan antar sesama manusia itu tidak terjadi di zaman sekarang saja Dari sejak zaman dulu itu sudah ada memang Dari sejak zaman dulu permusuhan antar sesama manusia itu sudah ada Sejatinya seluruh manusia itu keturunan dari dewa Nah, permusuhan yang terjadi di era modern ini adalah Dari bangsa Denawa, tapi tidak secara langsung Dia menggunakan sistem gaib Kemudian mengelabui anak cucunya para dewa yaitu kita Nah, sehingganya terjadi sebuah permusuhan Entah itu alasan politik atau alasan apa saja Yang penting permusuhan dua kubu ini tetap selalu terjadi Sejak zaman dulu hingga zaman sekarang Menurut saya, dakjal dirantai Kalau dakjal berada di suatu tempat bisa-bisa saja Tapi kalau dakjal dirantai itu Kalau menurut saya kurang lucu Untuk mengawali pada pertemuan malam hari ini Masih seputar tentang penciptaan alam Terkait dengan yang bandulu yakso Terus ditap ada makno dana bisnis itu Kaitannya dengan penciptaan alam seperti apa Bapak-bapak bisa dijelaskan lebih detail Moga pak Kalau kaitan dengan penciptaan alamnya sih Agak jauh mas ya Agak jauh Kalau tentang siapa tadi Nabisis yang bandulu yakso Saya ngambil ke nabisisnya saja yang lebih mayoritas ya Yang lebih mayoritas Jadi dulu itu Permusuhan ya Permusuhan antar Sesama manusia itu Tidak terjadi di zaman sekarang saja Dari sejak zaman dulu itu sudah ada memang ya Dari sejak zaman dulu Permusuhan antar sesama manusia itu sudah ada Hanya saja Yang menjadi Yang menjadi Apa ya caranya Yang menjadi alasan permusuhan itu berbeda Kalau sekarang Permusuhan itu Terjadi Karena Kepentingan politik kan Tapi kalau zaman dulu Permusuhan itu terjadi itu Hanya Dua hal saja Antara Yang menyukai kebajikan Dan yang tidak menyukai kebajikan Cuma itu saja Permusuhannya itu Permusuhan ini Bermula itu Sejak terjadinya Awal pembunuhan Awal pembunuhan manusia terjadi Itu Dari Anak Adam dan Hawa Pertama dan kedua Pembunuhan ini dipicu Oleh Rebutan Wajah bagus Awalnya Kakek moyangnya manusia Yaitu Adam Itu berpolitik Awalnya berpolitik Politiknya bagaimana Politiknya itu Meniadakan Meniadakan Buruk rupa Bentuk politiknya adalah Meniadakan buruk rupa Maksudnya itu Agar supaya Anak Anak-anak Cucu-cucunya itu Kalau laki-laki Ya ganteng semua Kalau perempuan Ya cantik semua Nah gitu Nah Dikarenakan itu Anak yang jelek Dipasangkan dengan Anak yang Bagus Semisal contoh Anak lelakinya yang Berwajah jelek Itu dijodohkan dengan Anak perempuannya yang Berwajah cantik Dengan harapan nanti Akan melahirkan Anak yang Cantik Atau Tampan Ini politiknya Adam Maksudnya Nah sementara Anak-anaknya Yang dipolitiki Seperti itu Nggak mau Yang 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 tepat Tampan ya harus Berdampingan Dengan yang cantik Yang jelek ya Harus berdampingan Dengan yang jelek Nah akibat dari Politik ini Maka terjadilah Pembunuhan Nah Sejak terjadi Pertama kali Pembunuhan itu terjadi Nah disini Manusia itu Dibagi Menjadi Dua golongan Dibagi Menjadi Dua golongan Satu golongan Itu adalah Manusia-manusia yang Berkebajikan Sedangkan yang Satu golongan Manusia yang Anti kebajikan Nah Manusia yang Menyukai kebajikan Pada waktu itu Ini yang Yang sampai Saat ini Dikenal dengan Sebutan sebagai Bangsa Dewa Atau bangsa Dewata Sedangkan orang-orang Yang menolak Kebajikan Atau Tidak menyukai Kebajikan Itu Disebut sebagai Bangsa Denawa Atau bangsa Raksaksa Nah Permusuhan Antara Bangsa Denawa Dengan bangsa Dewata ini Ini dari Jaman dulu Sampai sekarang Terjadi Kalau jaman dulu Permusuhannya itu Secara langsung Antara Bangsa Dewata Dengan bangsa Raksaksa Nah kalau Sekarang Tidak Apa namanya Bangsa Dewatanya Sekarang kan keturunan Jadi Jadi Sejatinya Sejatinya Seluruh manusia itu Keturunan dari Dewa Nah Permusuhan Yang terjadi Di era modern Ini adalah Dari bangsa Denawa Tapi tidak Secara langsung Dia Apa namanya Menggunakan Sistem gaib Kemudian Mengelabui Anak cucunya Para Dewa Yaitu kita Nah sehingganya Terjadi Sebuah Permusuhan Entah itu Alasan politik Atau alasan Apa saja Yang penting Permusuhan Dua kubu ini Tetap selalu terjadi Sejak zaman dulu Hingga zaman sekarang Nah Sejak Bangsa manusia Dibagi menjadi Dua golongan Maka Bermula dari situlah Ada Ada Yang disebut Kepemimpinan Kepemimpinan Nah Bangsa Dewata Pemimpinnya disebut Sebagai Raja Sedangkan Bangsa Denawa Nah pemimpinnya Ini yang disebut Sebagai Dajjal itu Tadi Seperti itu Nah Permusuhan Permusuhan Atau perang Yang sejatinya Dalangnya itu Adalah Dajjal ini Tadi Tidak Berduli Penyebab Perangnya Itu Apa Yang Pasti Pelaku Perang Itu Dikarenakan Disetir oleh Dajjal Tapi bukan Dajjal Yang Nyetir Dajjal Yang nyetir Itu kan Zaman dulu Nah sekarang Itu ya Anak buah Prajurit Prajuritnya Dajjal itu Tadi Kalau boleh tahu Dajjal itu Merupakan Sosok Apa Hanya Sebatas Sanipan Sosok Sosok Wujud Wujud Nah Dajjal ini kan Awalnya Ajajil itu Ajajil Yang secara Awam Disebut-sebut Sebagai Iblis Nah dikarenakan Pengikutnya Sekarang ini Pengikutnya itu Sudah terlampau Banyak Terlampau Banyak Maka Ajajil ini Sudah menjadi Raja Dikarenakan Apa Karena pengikut Pengikutnya Terlalu banyak Nah Maka Para pengikut ini Mengangkat Ajajil menjadi Dajjal Jadi Dajjal itu Gelar Sebenarnya Gelar Nah sekarang Sekarang Kerajaan Dajjal itu Sudah Mewah Kuat Terus Ini menarik Terkait dengan Dajjal Ada salah satu Yang menjelaskan Dajjal ini Sekarang Ada di salah satu Tempat Dan Bahkan Di rantai Nanti Setelah Menjelang Bahkan Sudah Waktunya Hari Akhir Akan Lepas Dan Hanya Nabi Isa Yang hanya Bisa Membunuh Dajjal Bagaimana Dengan Konsep Itu Kalau Menurut Saya Dajjal Di rantai Kalau Dajjal Berada Di suatu Tempat Bisa Bisa Saja Tapi Kalau Dajjal Di rantai Itu Kalau Menurut Saya Kurang Lucu Kurang Lucu Karena Dajjal Ini Satu Raja Penyembah Seluruh Manusia Yang Tidak Menyukai Kebajikan Seluruh Manusia Yang Tidak Menyukai Kebajikan Seluruh Manusia Yang Tidak Menyukai Kebaikan Itulah Pengikut Dajjal Prajuritnya Dajjal Atau Abdinya Dajjal Nah Semakin Banyak Pengikut Kekuasaannya Semakin Luar Biasa Jadi Di rantai Saya rasa Tidak Seperti itu Mungkin Seperti ini Maksudnya Dajjal Ini Tidak Dajjal Ini Tidak Akan Pernah Tidak Akan Pernah Bisa Menguasai Dunia Plus Termasuk Anak Cucunya Bangsa Dewa Atau Anak Cucunya Bangsa Dewata Selama Di dunia Ini Setidaknya Ada Sekitar 60 Atau 50% Kebajikan Atau Kebaikan Kalau Kalau di dunia Kebajikan Atau Kebaikan Kurang Dari 50% Dajjal Akan Muncul Jadi Yang Yang Kesana Itu Prajuritewi Mau Prajuritnya Atau Anak Buahnya Sedangkan Dia Duduk Manis Di Kursi Kerajaan Katakanlah Seperti Itu Selama Kebajikan Atau Kebaikan Itu Ada Di Dunia Setidaknya 50% Sampai 60% Tapi Kalau Kebaikan Atau Kebajikan Kurang Dari 50% Dajjal Bisa Keluar Dari Istananya Nah Kalau Dajjal Ini Bisa Keluar Dari Istananya Yang Bisa Menghadapi Dajjal Hanya Rajanya Dewa Hanya Rajanya Dewa Di Dalam Ajaran Jawa Itu Kan Ada Yang Dinamakan Kitab Adam Makno Apa Kaitan Kitab Adam Makno Dengan Penciptaan Alam Dan Penciptaan Manusia Di Dunia Pak Kitab Adam Makno Kitab Adam Makno Itu Kan Istilah Jawa Istilah Jawa Kuno Tapi Kalau Di Istilahkan Dalam Istilah Keyakinan Agama Kitab Adam Makno Itu Adalah Kitab Lahul Mahfud Mas Nah Kitab Lahul Mahfud Atau Kitab Adam Makno Ini Kitab Yang Menulis Tentang Kehidupan Manusia Jadi Jadi Selama Manusia Itu Hidup Kepentingannya Apa Yang Dibutuhkan Apa Yang Diperlukan Apa Nah Itu Ada Di Kitab Allahul Mahfud Atau Kitab Adam Makno Jadi Bukan Tentang Penciptaan Kalau Kitab Adam Makno Nah Kitab Adam Makno Ini Termasuk Kitab Suci Kitab Suci Yang Pertama Kali Ada Jadi Sebelum Ada Kitab Rontal Itu Kitab Yang Pertama Kali Ada Kitab Adam Makno Atau Kitab Lahul Mahfud Kitab Lahul Mahfud Ini Kitab Tidak Kasat Mata Jadi Yang Bisa Melihat Kitab Lahul Mahfud Atau Kitab Adam Makno Itu Hanya Hidup Dan Maha Hidup Karena Apa Karena Di dalam Kitab Lahul Mahfud Atau Kitab Adam Makno Itu Tertulis Perjanjian Antara Mahluk Dengan Tuhannya Jadi Kitab Adam Makno Atau Lahul Mahfud Itu Kitab Perjanjian Bukan Kitab Tentang Penciptaan Nah Kalau Manusia Mengetahui Kitab Adam Makno Manusia Mengetahui Kitab Lahul Mahfud Ya Tidak Akan Mengalami Masalah Tidak Akan Mengalami Kesulitan Karena Apa Karena Perjalanan Hidupnya Itu Ada Tersirat Disitu Ada Tersirat Di dalam Kitab Adam Makno Atau Kitab Lahul Mahfud Tentang Apapun Itu Nasib Manusia Juga Tentang Hartanya Tentang Istrinya Misalkan Kehidupannya Di dunia Ini Kekayaannya Seberapa Istrinya Ada Berapa Anak Punya Anak Berapa Punya Cucu Berapa Nanti Matinya Hari Apa Jam Berapa Bulan Apa Tahun Apa Semua Ada Disitu Di Kitab Adam Makno Atau Kitab Lahul Mahfud Berarti Intinya Isi Kitab Adam Makno Itu Tentang Kehidupan Manusia Di dunia Yang Diperjanjikan Oleh Manusia Dengan Tuhannya Sebelum Diturunkan Ke dunia Nah Setiap Manusia Hidup Itu Mempunyai Masing-masing Mempunyai Kitab Adam Makno Sendiri Sendiri Kitab Lahul Mahfud Sendiri Sendiri Nah Kitab Lahul Mahfud Atau Kitab Adam Makno Ini Istilah Di dalam Istilah Kitabnya Disebut Sebagai Kitab Abadi Atau Kitab Kitab Hidup Kitab Langgang Atau Kitab Abadi Ini terkait Dengan Harikat Penciptaan Apakah Setiap Manusia Yang Sudah Manunggal Bisa Menciptakan Juga Ya Pasti Saya Katakan Pasti Bisa Dijelaskan Lebih Detail Kenapa Terkait Penciptaan Manusia Juga Manusia Juga Bisa Dikarenakan Manusia Itu Gambaran Wujud Kenyataannya Sang Pencipta Artinya Kalau Sang Pencipta Itu Mekanik Maka Manusia Itu Alatnya Jadi Ketika Penciptaan Ini Terjadi Tuhan Butuh Manusia Nah Kalau Manusia Yang Sudah Manunggal Hendak Menciptakan Maka Manusia Itu Juga Butuh Tuhan Karena Apa Karena Manusia Itu Alat Sedangkan Tuhan Itu Mekaniknya Kalau Diibaratkan Kendaraan Tuhan Itu Supirnya Nah Manusia Itu Mobilnya Jadi Saling Membutuhkan Keduanya Tentang Penciptaan Pak Wet Ini Ada Yang Minta Dari Teman Teman Minta Dijelaskan Tentang Pembahasan Orang Orang Yang Belajar Ilmu Kedewataan Itu Seperti Apa Ilmu Kedewataan Adalah Ilmu Kesempurnaan Abadi Bagi Orang Orang Yang Mengkaji Dan Mempraktekan Ilmu Kedewataan Maka Dia Tidak Akan Mengenal Masalah Karena Sesungguhnya Tidak Ada Masalah Masalah Itu Tidak Ada Dan Dia Tidak Mengenal Mati Karena Sesungguhnya Mati Itu Tidak Ada Langgeng Ya Tuhan Itu Langgeng Abadi Ya kan Di dalam Kitab Apapun Dikatakan Tuhan Adalah Langgeng Abadi Lah Manusia Itu Gambaran Wujud Kenyataan Tuhan Kalau Disederhanakan Sebuah Tulisan Di Lembaran Kertas Kertas Yang Bertulisan Asli Itu Kan Tuhan Nah Manusia Adalah Kertas Yang Berisikan Fotokopi Dari Kertas Asli Ini Yang Namanya Fotokopi Setidaknya Kan Mirip Apalagi Zaman Melenium Sekarang Ada Fotokopi Warna Kan Kalau Yang Asli Berwarna Bisa Difotokopi Dengan Warna Kalau Tuhan Itu Maha Kuasa Berarti Manusia Juga Kuasa Kalau Tuhan Itu Maha Kaya Berarti Manusia Juga Kaya Kalau Tuhan Itu Maha Sakti Manusia Juga Sakti Kalau Tuhan Itu Tidak Pernah Sakit Tidak Pernah Bermasalah Berarti Sama Manusia Juga Nah Kalau Tuhan Itu Langgeng Abadi Berarti Manusia Juga Langgeng Abadi Lawang Manusia Fotokopinya Tuhan Lebih Ini Secara Ilmu Kadewatan Ilmu Kadewatan Adalah Ilmu Kesempurnaan Abadi Tidak Berbicara Tentang Masalah Tidak Berbicara Tentang Kematian Apalagi Penderitaan Penyakit Dan Blah Blah Yang Ada Yang Dikaji Yang Dipraktekan Adalah Tentang Kesempurnaan Tentang